Dulu keluarga masih kontraktor. Tapi yang mobil-mobil. Kenapa dia nggak disupport dari awal? Kita nggak ada pilihan ya. Platform di bank. Bertanding keluar daerah, jadi kita bisa keliling Indonesia tanpa bayar sendiri. Mau tau dong apa aja keuntungan menjadi seorang atlet di Indonesia? Soalnya banyak cerita mantan atlet yang masa tuanya cukup sedih. Kalian nggak takut berkarir jadi atlet? Apa yang sudah kamu siapkan untuk masa tua kamu? Ayo lo silahkan. Mungkin dari sini dulu. Kalau keuntungan menjadi atlet banyak ya. Kebetulan jamannya saya, kita sudah ada beasiswa. Jadi kuliah, mungkin dari SMA, kuliah, kita bisa dibiasiswain sama pemerintah. Lalu kalau persiapan untuk masa depan, dari gaji itu kita bisa nabung. Bonus-bonus juga kita bisa nabung untuk masa depan kita. Tapi bonusnya itu gede nggak sih sebenarnya? Lumayan ya. Semuanya nabung. Kalau nggak aku loh mereka. Bonusnya soalnya gini. Kalau nyanyi udah bisa. Kalau nyanyi udah bisa. Tadi pertama ngomong, katanya 2 kali menang si James dari 4. Dia 2 kali menang, dia bisa beli rumah. Menarik banget obrolan kita kali ini tentang atlet-atlet Indonesia. Tapi gue mau ngajak mereka sedikit relax dulu. Kita ada segmen yang namanya Monday Challenge. Nah di Monday Challenge kali ini, gue kenantang 3 bintang tangguh kita yang udah ada. Hadir hal ini dengan games yang namanya tebak bibir. Tebak bibir. Jadi mereka bertiga harus menebak bibir. Atau menebak kata melalui ekspresi bibir dari rekan-rekannya. Ya kan? Cara mainnya gampang, jadi salah satu dari mereka harus mengarahkan. Dan satunya harus menebak. Oke langsung kita mulai. Kata yang pertama. Teras. Teras. Depan. Teras depan. Pintu. Pintu. Kayu. Kayu. Wah bisa loh. Masuk. Baju. Maju. Teras. Maju. 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 Oke. Oke. Kita tukeran. Tukeran. Tiga. Dua. Satu. Mulai. Rumah. Kaca. Kaca. Rumput. 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 Tetangga. Rumput tetangga. Rumput tetangga. Satu ini. Bisa bisa bisa. Nyintip. Hitam. Nyintip. Hit. Gelap. Nyintip. Hitip. Ah. Oke. 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 Sekarang gue. Nyintip kok. Nyintip kok bisa jadi hitam. Tukeran sekarang. Tama yang debat. Tip. Oke. 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 Tiga. Dua. Satu. Meja. Gisa. Meja. Pisang. Meja. Gisa. Meja. Gisa. Meja. Meja. Gisa. Gak habis. Oke. Kata kedua. Kata kedua. Kaman. Aman. Mar. Aman. Kaman. Ya. Anak. Anak. Oke. 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 Siap. Tiga. Dua. Satu. Pulang. Pulang. Ke rumah. Pulang ke rumah. Hebat. Ngintip. Ngintip. Di jendela. Ngintip di jendela. Wah. Hebat. Yang susah lagi. Rumah. Beli. Beli. Sendiri. Sendiri. Eh emat loh. Wah. Ganti. Turun nih. Ganti. Kok ada suara. Coba liat. Coba liat. Lu udah kebagian belum? Ya. Dua. Satu. Apartemen. Apartemen. Di tengah kota. Di tengah kota. Halaman belakang. Halaman belakang. Wajih. Rumah. Rumah. Tapak. Rumah. Tapak. Tama. Tapak. Tambang. Tampak. 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 Abis. Yeay. Oke. Rumah. Rumah. Tapak. Oke. Oke. Gue mau nanya sedikit nih. Menurut kalian. Rumah itu. Untuk kalian seperti apa sih? Kalau untuk atlet. Itu tempat yang. Oke banget buat istirahat. Bener-bener. Relax di kamar. Karena ketika kita di asrama. Itu rasanya alarm. Sebelum alarm bunyi aja. Kita udah bangun. Oke. Itu ada tekanan-tekanan seperti itu. Ada pressure. Itu bener-bener harus yang tenang. Kamar yang bener-bener harus kita. Yang sesuai apa yang kita pengenin. Buku tinggal ambil. Nonton. Tinggal nonton. Kalau gue sih. Rumah lebih kayak. Buat. Ketemu sama keluarga sih. Lebih. Apa ya. Bener sih kata. Mas Tama. Lebih comfort aja. Kalau misalkan di rumah. Kalau misalkan kita di mess. Atau di. Tempat. Pengusatan latihan. Itu kan kita ketemu temen-temen. Setiap hari. Terus ada pressure. Besok harus bangun pagi. Besok latihan. Sore latihan. Kalau udah sampai di rumah. Kita kayak feel. Kalau udah gue jadi diri sendiri. Kalau menurut gue sih. Semua tuh berangkat dari. Awalnya kita dari rumah. Kita berangkat kemana-mana. Juga dari rumah. Kita pulang juga bakalan balik ke rumah. Entah itu kita mau di rumah mes. Atau kita mau di rumah pribadi. Itu semua berangkat dari rumah. Tapi lebih enak sendiri. Kalau kita ada di rumah sendiri. Karena disitu kita. Ada keluarga. Yang selalu support kita. Kita kan sekarang di ASEAN Games. Kita adalah tuan rumah. Mungkin. Apa sih yang kalian pengen siapin. Untuk. Tamu-tamu yang lagi datang. Dari negara-negara lain. Di ASEAN. Khususnya untuk. Kalau mereka mau datang. Ke negara kita. Kalau mungkin kalau saya. Supportnya adalah. Kita datang untuk menonton. Berpertandingan itu. Kita menjadi tuan rumah. Berarti kita juga harus men-support. Apa yang kita adakan. Itu dengan cara. Datang dan menonton. Mirip sih sama Mia sih. Kita datang nonton. Di sisi lain. Kita juga. Bisa menunjukkan. Budaya Indonesia itu. Seperti apa sih. Ya misalkan. Buang sampah pada tempatnya. Tidak merusak fasilitas umum. Betul. Terus kemudian. Kita. Ramah kepada mereka. Kayak gitu. Itu salah satu bentuk-bentuk. Buat. Menjamu mereka juga sih. At least. Kayak gitu. Wah oke. Wah luar biasa banget. Sama intinya juga. Gue tadi sempat. Ngutip kata-kata dia juga. Lo pergi. Intinya lo akan balik rumah lagi. Kayak. Si. Tama tadi bilang. Dari hasil-hasil dia. Bertanding. Dan mendapatkan medali emas. Itu dia bisa sisihkan. Untuk mendapatkan rumah. Dan si kembar pun juga. Mereka juga berpikiran. Salah yang sama gitu. Untuk. Punya. Property kedepannya. Entah yang buat mereka tinggalin. Atau mungkin mereka. Dijadikan investasi. Oke. Sekian dulu episode Monday kali ini. Dan buat kalian. Yang pertanyaan terpilih. Di episode kali ini. Kalian berhak mendapatkan. Hadiah spesial. Persembahan dari rumah. Satu belakang. Sorry. David the umur. Terima kasih banyak banget. Untuk. Tiga dan anak somber gue. Yang udah hadir. Ada Tama. Dan si Kembat. Laak ya. Laak ya. Yang udah hadir. Thank you banget. Sudah hadir di sini. Dan. Sukses terus buat kalian semuanya. Dan kira-kira siapa lagi yang bakal jadi bintang bambu. Di acara Monday. Berikutnya. Penasaran? Jangan lupa, saksikan terus acara Monday My Online Consultation Day Cuma di sosial mediarumahsagibanti.com See you on Monday, bye bye